Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 13 dan PSAK 57. Chapter 13 ini akan membahas tentang current liabilities, provision, and contingencies. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Awil Gustika Yurnisa, Krisin Jessica Obisuru, dan saya sendiri, Sawika Putri Mahanani. Baik, jadi di sini merupakan learning objektif yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, menjelaskan sifat, penilaian, dan pelaporan kewajiban lancar. Kemudian menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis profisi, menjelaskan akuntansi kontingensi, kerugian, dan keuntungan, dan menunjukkan cara menyajikan dan menganalisis informasi terkait tanggung jawab. Di sini ada current liabilities, provision, and contingencies. Jadi current liabilities itu contohnya seperti accounts payable, notes payable, current materities of long-term debit, short-term obligation, expected to be refinanced, dividend payable, customer advance and deposit, unearned revenue, sales and value-added taxes payable, income taxes payable, employee-related liabilities. Kemudian current liabilities itu contohnya recognition of a provision, measurement of provision, common types of provision, disclosure related to provision, contingencies, itu terdiri dari contingent liabilities, contingent asset. Kemudian presentation and analysis itu terdiri dari contingent liabilities, dan contingent asset. Bisa di next. Kemudian ini merupakan tiga karakteristik dari current liabilities. Yang pertama itu adalah kewajiban saat ini, kemudian timbul dari peristiwa masa lalu, dan mengakibatkan arus keluar sumber daya, uang tunai, barang, dan jasa. Bisa di next. Kemudian current liabilities dilaporkan jika terdapat salah satu dari dua kondisi tersebut. Yang pertama, kewajiban diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, dan kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelabur. Bisa di next. Kemudian tiga karakteristik penting dalam current liabilities. Maksudnya ini contoh current liabilities, yaitu yang pertama ada account payable, kedua not payable, ketiga current materities of long-term debit, short-term obligation expected to be refinanced, dividend payable, customer's advantages and deposits, unearned revenues, sales and value added taxes payable, income tax payable, and employee related liabilities. Bisa di next. Kemudian accounts payable, trades accounts payable. Jadi sardo utang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, dan jasa yang dibeli dengan rekening terbuka itu jeda waktunya antara penerimaan jasa atau perolehan hak milik atas aset dan pembayarannya. Ketentuan penjualan ini misalnya 2 per 10 and per 30 atau 1 per 10 and per 30 atau EOM atau end of month biasanya menyatakan jangka waktu perpanjangan kredit dari 30 hingga 60 hari. Bisa di next. Kemudian ada notes payable. Jadi notes payable ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Yaitu timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Surat utang diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan surat utang mungkin berbunga atau tanpa bunga. Bisa di next. Kemudian ini merupakan contoh soal dari notes payable atau interest bearing notes issue. Jadi Castle Bank menyetujui untuk meminjamkan 100 ribu euro di tanggal 1 Maret 2019 ke Landscape Company. Kemudian jika Landscape Company ini signs 100 ribu euro, 6 persen bunga, dan for months not, Landscape record the cash received on March 1 as follows. Jadi ini merupakan jurnal pada tanggal 1 Maretnya, yaitu cash di debit, 100 ribu, dan notes payable decredit, 100 ribu. Bisa di next. Kemudian ini merupakan contoh pencatatan jurnal untuk mencatat interestnya. Jadi interest calculation-nya yaitu 100 ribu dikali 6 persen, 6 persen dari soal, dikali 4 per 12, yaitu dihasilkan 2 ribu. Dan akunnya yaitu interest expense di debit, sebesar 2 ribu, dan interest payable decredit, sebesar 2 ribu. Bisa di next. Kemudian at maturity, Juli 1st 2020, Landscape records payment of the note and accrue interest as follows. Jadi dia membayar notes payable ini di Juli 1 2020 dengan jurnal notes payable-nya di debitkan sebesar 100 ribu, interest payable dibayarkan sebesar 2 ribu, dan mengeluarkan cash di kredit sebesar 102 ribu. Bisa di next. Kemudian ini contoh dari interest zero bearing note issue, jadi ini nggak ada bunganya, dan jurnalnya yaitu cash di debit 100 ribu, dan notes payable decredit 100 ribu. Ini untuk mencatat transaksi pada 1 March. Bisa di next. Kemudian karena ini zero interest bearing, jadi if Landscape prepares financial statement semi-annually, it makes the following adjusting entry to recognize interest expense and increase in the note payable of 2 ribu at June. Jadi dia tuh bunganya itu bukan dari seberapa persennya, tapi dari total utang weselnya itu berapa. Karena tadi 102 ribu, jadi 102 dikurang 100 sama dengan 2 ribu, jadi bunganya interest expense di debit 2 ribu, dan notes payable di kredit 2 ribu. Kemudian pada saat maturity-nya, dia di debitnya notes payable 102 ribu, dan di cash-nya 102 ribu di kredit. Pembedanya itu adalah di interest-nya. Kalau yang zero nggak ada interest-nya pada saat maturity. Bisa di next. kemudian ini contoh exercise 13 ribu 2 karena liabilities. Jadi pada 1 September, dia membeli inventory dari Orion Company secara kredit sebesar 50 ribu dolar Darby requires purchase gross and use periodic inventory system. Kemudian di 1 Oktober, dia issue 50.000 dollars 12 months and 8% notes to Orion in payment of account. Dan di 1 Oktober, dia juga meminjam 75 ribu dolar dari short banks by signing a 12 month zero interest bearing 81,000 dollars. Bisa di next. Kemudian jurnal pada 1 September ini, yaitu di debit purchase sebesar 50 ribu, dan di kredit accounts payable 50 ribu. berhubung ini periodik, jadi kita mencatatnya purchase bukan inventory. Bisa di next. Kemudian di 1 Oktober, dia issue 50 ribu 12 months and 8% notes. Jadi, jurnalnya yaitu accounts payable di debit 50 ribu dan notes payable 50 ribu di kredit. Kemudian untuk 31 Desember, kita harus menghitung berapa besar bunganya, yaitu 50 ribu dikali 8% dikali 3 per 12. 3 per 12 itu dapat dari Oktober, November, Desember, itu 3 bulan. Jadi, dihasilkan bunganya itu sebesar 1.000 dolar. Jadi, di debitnya interest expense 1.000 dolar, kemudian di kreditnya interest payable 1.000 dolar. Next. Kemudian di 1 Oktober, dia meminjam 75 ribu dari bank Shor, dan jurnalnya itu adalah cash di debit 75 ribu dan di kredit itu notes payable 75 ribu. Berhubung ini zero interest bearing notes, jadi interest calculation-nya itu 6 ribu, 6 ribu itu dapat dari 81 ribu dikurang 75 ribu dikali 3 per 12. Sehingga interest-nya itu 1.500 dan pencatatannya pada tanggal 31 Desember itu interest expense di debit 1.500 dan di kredit notes payable 1.500. Next. Kemudian current maturities of long-term debit. Jadi, bagian dari obligasi hipotek dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, kecuali utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika ingin dipensiunkan dengan harta yang diakumulasikan untuk tujuan yang belum disajikan dengan baik sebagai harta lancar kemudian utang yang dibiayai kembali dan dikonversi menjadi saham biasa. See the next. Kemudian short-term obligation expected to be refinanced. Jadi, kewajiban lancar akan dikecualikan jika kedua kondisi berikut terpenuhi yang pertama harus bermaksud untuk membiayai kembali kewajiban tersebut dalam jangka panjang dan harus mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Next. Ini merupakan contoh exercise 13.4. Jadi, the CFO for Young Corporation is discussing with the company chief executive officer issue related to the company's short-term obligation. Presently, both the current ratio and the asset test ratio for the company are quite low and the chief executive officer is wondering if any of these short-term obligations could be reclassified as long-term. the financial reporting date is December 31 2018 to short-term obligation were discussed and the following action was taken by the CFO. Jadi, kita di sini harus mengindikasi bagaimana transaksi ini akan direport pada tanggal 31 Desember 2018 pada perusahaan Young Statement of Financial Position. Next. Jadi, di sini pada 31 Desember 2018 liability-nya itu 50.000 dolar. Kemudian, di 1 Februari 2019 mereka refinance sudah diselesaikan dan 1 Maret 2019 liability-nya ini sudah jatuh tempo dan dibayarkan sehingga pada April 1 2019 dimunculkan Segment of Financial Position. Bisa di next? Kemudian, Young memiliki kewajiban jangka pendek sebesar 50.000 dolar yang jatuh tempo pada 1 Maret 2019. CFO berdiskusi dengan pemberi pinjamannya apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021 dengan syarat Young setuju untuk memberikan jaminan tambahan kesepakatan dicapai pada tanggal 1 Februari 2019 untuk mengubah persyaratan pinjaman guna memperpanjang jatuh tempo kewajiban menjadi 1 Maret 2021. Laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Bisa di next? kemudian disini juga ada short term obligasi yang A yang memiliki kewajiban jangka pendek lainnya sebesar 120.000 dolar yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2019 dalam diskusi dengan pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo hingga 1 Februari 2020. Perjanjian ditandatangani pada bulan Desember 2018 laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2019. Jadi pada 18 Desember 2018 itu refinance yang dikomplitkan. Kemudian 31 Desember 2018 adalah kewajiban sebesar 120.000 dolar. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2019 kewajiban tersebut jatuh tempo dan dibayarkan dan ditaga 31 Maret 2019 dilunjurkan statement of financial position. Next. Kemudian di sini ada dividend payable. Jadi dividend payable ini merupakan jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan izin Dewan Direksi. Jadi biasanya dividend payable ini dibayarkan dalam waktu 3 bulan kemudian dividend ini tidak diumumkan untuk preference shares kumulatif dan tidak diakui sebagai liability. Kemudian utang dividend dalam bentuk saham tambahan tidak diakui sebagai liabilitas dan dilaporkan secara ekuitas. Jadi dividend ini masuk ke kolom equity. Next. Kemudian di sini ada customer advance and deposits setoran tunai yang dapat dikembalikan diterima dari pelanggan dan karyawan. Jadi ini dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Next. Kemudian di sini ada unearned revenue. Jadi unearned revenue ini contohnya ada unearned passenger ticket revenue, unearned subscription revenue, unearned rental revenue, unearned warranty revenue, dan unearned gift card revenue. Di unearned revenue pasti ada revenue-nya. Jadi contoh revenue-nya itu passenger revenue, subscription revenue, rental revenue, warranty revenue, dan sales revenue. Jadi next. Kemudian ini ada contoh soal lagi dari BE 13.6. Jadi Sports Pro Magazine menjual 12.000 annual subscription di 1 Agustus 2019 dengan harga 18 euro per each. Kemudian prepare Sports Pro Agustus 1 2019 jurnal entry-nya dan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal di tanggal 1 Agustus debitkan cash sebesar 216.000 dan un-earned revenue di kredit sebesar 216.000 itu didapatkan dari 12.000 magazine dikali dengan 18 euro dihasilkan 216.000 kemudian untuk mencatat penyesuaiannya di tanggal 31 Desember itu dia caranya yaitu 216.000 dikali 5 per 12 jadi Agustus September Oktober November Desember 5 bulan 5 per 12 jadi un-earned revenue itu 90.000 dengan akun di debit un-earned revenue 90.000 dan di kredit subscription revenue sebesar 90.000 next kemudian disini ada sales and value ada taxes payable jadi pajak konsumsi umumnya juga demikian jadi contohnya itu ada pajak penjualan dan ada PPN atau pajak pertambahan nilai tujuannya itu untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah jadi kedua sistem menggunakan metode berbeda untuk mencapai tujuan tersebut pajak ini akan diberikan kepada pemerintah seutuhnya next ini merupakan contoh ilustrasi atau jurnal dari Hello Supermarket menjual satu satu roti gitu kepada konsumer dan on a given day for 2.400 euro assuming sales tax rate of 10% Hello Supermarket max the following entry to record the sell jadi jurnalnya itu di cash secara debit 2.640 kemudian sales revenue itu 2.400 dan ada sales taxes payable atau utang pajak sebesar 240 itu didapatkan dari 2.400 dikali 10% next kemudian kemudian ini contoh dari value added taxes payable jadi BFIT is collected every time a business purchase products from another business in product supply chain to illustrate jadi Hill Farms White Company menjual sunshine baking for 1.000 euro dan Hill Farms White itu membuat jurnal tentang penjualan dan diasumsikan pajak ini sebesar 10% jadi jurnalnya itu di debit cash itu 1.100 kemudian tekses kemudian sales revenue di kredit itu 1.000 dan VAT payable itu 100 100 didapatkan dari 1.000 dikali 10% next kemudian sunshine baking membuat loaves of bread from this White and sales into house supermarket for 2.000 jadi sunshine roti ini ke halo supermarket kemudian sunshine baking membuat jurnal entry untuk merekod penjualan tersebut dan diasumsikan pajaknya itu sebesar 10% jadi jurnal yang dibuat oleh sunshine baking di debit itu cash 2.200 kemudian di kredit sales revenue 2.000 dan VAT payable 200 itu dapat dari 2.000 dikali 10% kemudian sunshine baking mengirimkan 100 euro ke pemerintah bukan 200 karena sunshine baking ini telah membayar 100 euro kepada hill farm sweat bisa di next oke ini akan dibahas oleh teman saya oke masih dengan soal yang sama itu value added taxes viable tentang hello supermarket sales launch upgrade to consumers sejumlah 2.400 hello supermarket max the following entry to record the sale assuming the value added tax yaitu 10% jadi cashnya 2.640 di DB kreditnya sales revenue 2.400 dan value added taxes payable 240 kita cari value added taxes payable nya itu 10% dikali dari 2.400 hasilnya 240 kemudian cash yang kita terima itu 2.640 dari penjumlahan sales revenue dan value added taxes payable hello supermarket then sends only 40 euro to the tax authority as it deducts the 200 euro value added taxes payable paid to sunshine baking next kita masuk ke current liabilities ini bagian income tax payable jadi pengertian dari income tax payable ini merupakan hutang pajak penghasilan yang belum dibayar jadi ada perbedaan terhadap income tax payable dengan income tax expense jadi perbedainya jika income tax expense muncul pada jurnal akuntansi perpajakan jika pajak tersebut merupakan beban atau tanggungan bagi perusahaan karena selain dicatat sebagai income tax expense dapat juga dicatat sebagai prepatex atau pajak dibayar di muka dalam hal pajak yang dibayar menjadi kredit menjadi kredit pajak kemudian dalam laporan raja akuntansi dicatatat pada harta sedangkan untuk income tax payable muncul pada jurnal akuntansi pajak jika pajak yang terhutang belum dibayar dicatat pada laporan neraca pada bagian kewajiban jadi definisi juga ada hutang pajak merupakan kewajiban lancar korporasi wajib melakukan pembayaran pajak berkala dan perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi terkadang terjadi ini nanti dibahas di bab 19 kemudian akaran liabilities untuk employer related liabilities jumlah yang terhutang pada karyawan untuk gaji atau upah dilaporkan sebagai kewajiban lancar kewajiban lancar ini termasuk pemotongan gaji ketidakhadiran yang diberi kompensasi kemudian bonus nah ini masih employee related liabilities bagian payroll deductions taxes social security taxes dan income tax withholding jadi itemnya ada income tax withholding social security taxes employee share union union dues siapa yang membayar itu employee kemudian social security taxes employer share yang bayar employer jadi employer reports this amount as liability until remit ini summary of payroll liability disini ada contoh soalnya untuk employer related liability assume weekly payroll of $10 hundred dollars entirely subjek to social security taxes sejumlah 8% with income tax withholding of $11320 and union dues to $88 of deducted the company records the wages and salaries pay and the employer payroll deduction as follow jadi disini jurnalnya wages and salary expense 10.000 kemudian withholding tax payable itu masuk ke kredit $1320 kemudian social security taxes payable $800 union dues payable $88 dan cash nya jadinya $7.792 Assume a weekly payroll $10.000 entire subject to social security nya 800 8% with income tax withholding $1320 and union $88 deducted the company records the employer payroll taxes as follow payroll tax expense $800 dan social social security taxes payable itu $800 the employer must remit to the government each share of social security tax along with the amount of social security tax deducted from each employee gross compensation $800 itu kita dapat dari weekly payroll nya yang $10.000 dikalikan dengan social security taxes 8% jadi hasilnya $800 jurnalnya payroll tax expense dan social security taxes payroll kita masuk ke bagian kompensasi aksen aksen yang dibayar untuk likuran sakit dan bersalin cuti ayah dan cuti juri hak-hak yang melekat pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pekerjaannya bahkan setelah pekerjaannya diberhentikan akumulasi hak karyawan dapat meneruskan ke periode mendatang jika tidak digunakan pada periode perolehannya hak yang tidak terakumulasi jangan diteruskan mereka akan hilang jika tidak digunakan ini untuk ilustrasinya sama trend and we begin operation on January 1st 2019 the company invoice 10 individuals and pay each 480 euros per week employees earn 20 unused vacation weeks in 2019 in 2020 the employees use the vacation weeks but now they each earn 540 euros per week amateur accrues the accumulated vacation pay on December 31st 2019 as follow salaries and wages expense 9600 dan terhadap salaries and wages payable 9600 in 2020 it records the payment of vacation pay as follow salaries and wages payable 9600 salaries and wages expense 1200 dan cash di credit 10800 jadi ini unused vacation nya itu di hitung juga sih kayaknya oke kita next ini bagian profit sharing and bonus plans pembayaran kepada karyawan tertentu atau seluruh karyawan di samping gaji atau upah rutin bonus yang dibayarkan merupakan biaya personal dan bonus yang belum dibayar harus dilaporkan sebagai kewajiban kita masuk ke bagian provisions jadi apa sih provisi ini provisi artinya biaya upaya atau imbalan secara sederhana biaya provisi bisa dianggap sebagai bentuk balas jasa atau imbalan kepada kreditur karena sudah menyetujui pinjaman yang diajukan oleh nektaplar disini provisinya kewajiban yang waktu atau jumlah itu tidak pasti dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar ada beberapa tipe yang umum dalam provisi yaitu kewajiban terkait litigasi garansi atau garansi produk restrukturisasi bisnis dan kerusakan di recognition of provisional perusahaan memperoleh beban dan kewajiban terkait untuk suatu provisi hanya jika tiga kondisi berikut terpenuhi satu perusahaan mempunyai kewajiban kini baik bersifat hukum maupun konstruktif sebagai akibat peristiwa masalah yang kedua kemungkinan terjadinya harus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban dan yang ketiga perkiraan yang dapat diandalkan dapat dibuat kita next recognition examples are the warranty fact santos sa gives warranties to its customers related to the sale of its electrical products the warranties are for three years from the date of sale based on the past experience it is probable more likely than not that there will be some claims under the warranties question to pertanyaannya should santos recognize at the statement of financial position date of provision for the warranty cost yet to be settled solution nya atau jawabannya yang pertama the warranty is a present obligation as a result of a past obligating event the past obligating event is the sale of the product with warranty which gives rise to a legal obligation and second the warranty results in the outflow of researches embodying benefits in settlement it is probable that there will be some claims related to to this warranty santos should recognize the provision based on the past experience kewajiban konstruktif ini adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan dimana satu berdasarkan pola praktik masa lalu kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan terkini yang cukup spesifik perusahaan telah mengindikasikan kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu dan yang kedua oleh karena itu perusahaan telah menciptakan ekspertasi yang sah dari pihak-pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut contohnya disini pengembalian kalau tadi warranties yang sekarang pengembalian next Christian Dio has a policy of refunding purchases to dissatisfied customers even though it is under no legal obligation to do so its policy of making refunds is general question should Christian Dio record a provision for this refunds jawabannya satu the refunds are a present obligation as a result of a past obligation event the sale of product the sale give rise to a constructive obligation because the conduct of the company has created a valid expectation on the part of its customer that it will be refund purchases and second the refunds result in the outlaw of researches in settlement it is probable that a proportion of goods are returned for refund a provision is recognized for the best estimate of the cost of refund as 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 assume that an employee filled 1 million euro lawsuit on November 3 2019 against WM Morrison Supermarket for damage suffered when the employees slipped and suffered a serious injury at one of the company's facilities Morrison's lawyers believe that Morrison will not lose the lawsuit putting the probability of future payments at least at less than 50% untuk pertanyaan should Morrison recognize the provision for legal claims at December 30 2019 2019 untuk jawabannya although a past obligating event has occurred which is the injury leading to the feeling of the lawsuit it is not probable more likely than not then Morrison will have to pay any damage Morrison therefore doesn't need to record a provision if on the other hand Morrison's lawyer determine that it is probable that the company will lose the lawsuit then Morrison should recognize a provision at December 31 2019 pengukuran provision atau measurement of provision bagaimana perusahaan menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk suatu provision menurut IFRS jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini estimasi terbaik merupakan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan jadi harus penguasa estimasi terbaik merupakan jumlah yang akan diberikan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan contohnya management harus menggunakan pertimbangan berdasarkan transaksi masa lalu atau serupa diskusi dengan para ahli dan informasi terkait lain contohnya untuk Toyota warranties Toyota might determine that 80% of each cost will not have any warranty cost 12% will have substantial cost and 8% will have a much smaller cost in this case by weighting all the possible outcomes by their associated probabilities Toyota arrives at an expected value for its warranty for its careful refunds careful sells many items at varying selling prices refunds to customers for products sold may be viewed as a continuous range of refunds with each point in the range having the same probability of occurrence in this case the midpoint in the range can be used as the basis for measuring the amount of the refunds untuk Novartis lawsuit large companies like Novartis are involved in numerous litigation issues related to their product where a single obligation such as a lawsuit is being measured the most likely outcome of the lawsuit may be the best estimate of the liability pengukuran liabilitas harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang dikateria peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan ini common types of profession ini adalah lawsuit warranties consideration payable environmental one rules contract and risk tracking jadi sebelumnya itu ada warranties dan lawsuit kemudian juga ada refunds juga IFRS requires extensive disclosure related to provision in the notes to the financial statement companies don't record or report in the notes general risk contingency enhanced in business operation for example the possibility of war strike unsurrable catastrophe or business resistance masuk ke litigasi provisions perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liability sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancang serta klaim dan penilaian yang aktual mungkin terjadi satu periode waktu dimana penyebab utama terjadi tindakan dua kemungkinan hasil yang tidak menguntukkan dan ketiga kemampuan untuk membuat perkiraan yang masuk akal mengenai jumlah kerugian sehubungan dengan tuntutan yang belum diajukan dan klaim serta penilaian yang belum ditegaskan perusahaan harus menentukan satu tingkat kemungkinan diajukannya gugatan atau tuntutan atau penilaian dapat diajukan dan dua kemungkinan hasil yang tidak mengunungkan jika kedua hal tersebut mungkin terjadi jika kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan jika penyebab tindakan tersebut tertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan maka perusahaan harus mengakui liability contohnya disini ada scores courses AS is involved in a lawsuit at December 31st 2019 A prepare the December 31st and 3 assuming it is probable that courses will be liable as a result of this ship B prepare the December 31st entry jadi untuk yang A entry-nya itu ada lawsuit loss sebesar 900 ribu dan lawsuit liability di bagian kredit 900 ribu juga yang B no entry is necessary the loss is not accrued because it is not probable that liability has been included at December 31st 2019 kemudian kita masuk ke warranty provision janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas kualitas atau kinerja suatu produk jika besar kemungkinan pelanggan akan mengajukan klien garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang timbul perusahaan harus mencatat pengeluaran masih di warranty provisions perusahaan seringkali memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan yaitu garansi tipe jaminan maksudnya adalah jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari catat di tempat penjualan kewajiban harus dibankan kepada periode penyerahan barang atau jasa dilakukan dengan kata lain pada saat penjualan perusahaan harus mencatat kewajiban garansi assurants type warranty fact that denson machinery company begins production of a new machine in july 2019 and sell 100 of these machines for $5,000 cash by year end each machine is under warranty for one year denson estimates based on experience with similar machine that the warranty cost will average $200 per unit further in a result of part replacements and service performed in compliance with machinery warranties it increased $4,000 in warranty cost in 2019 and $60,000 in 2020 pertanyaannya what are the journal entries for the sale and the related warranty cost untuk tahun 2019 dan 2020 jurnal jurnal entry ini for the sale of the machine and related warranty cost in 2019 the entry is as followed untuk jurnal pertama to recognize sales of machines and accrual of warranty liability periode juli sampai desember 2019 ada cash di debit 500 ribu dan sales revenue 500 ribu selanjutnya selanjutnya for the sale of the machines and related warranty cost in 2019 the entry is as follows yang kedua to record payment for warranty expense 4 ribu di debit and credit cash inventory accrued payroll itu 4 ribu kemudian yang ketiga to record adjusting entry to record estimated warranty expense and warranty liability for expected warranty claims in 2020 ini periode ini di tertanggal 31 Desember 2019 di debit warranty expense 16 ribu dan warranty liability 16 ribu jadi dari mana 16 ribunya yang seperti yang tadi 20 ribu dikurang dengan 4 ribu hasilnya 16 ribu kemudian the income statement for 2019 report self revenue of 500 ribu and the warranty expense itu 20 ribu yang keempat record payment for warranty cost included in 2020 related to 2019 machinery sales untuk periode Januari tanggal 1 sampai 31 Desember 2020 warranty liability 16 ribu di debit dan di credit cash inventory accrued payroll 16 ribu at the end of 2020 no warranty liability is reported for the machinery sold in 2019 emang sini warranty provisions perusahaan ini yang kedua garansi jenis layanan berpanjangan garansi produk dengan biaya tambahan biasanya dicatat dalam akun pendapatan jaminan yang belum merupakan pendapatan kemudian mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus strike strike selama periode garansi jenis layanan berlaku contoh dari service type warranty kalau tadi kan assurance nah sekarang ini yang service type you purchase an automobile for hamlin auto for 30 000 euros on january 2 2019 hamlin estimates the assurance type warranty cost on the automobile to be 700 euros hamlin will pay for repairs for the first 36,000 miles or 3 years whichever comes first you also purchase for 900 euros service type warranty for an additional 30 years or 3600 miles hamlin first warranty cost related to assurance type warranty of 500 euros in 2019 and 200 euros in 2020 hamlin record revenue on the service type warranty on a strike line bonus pertanyaannya apa journal entry yang hamlin buat untuk eh di tahun 2019 dan 2022 yang pertama record the sale Januari tanggal 2 2019 cashnya tadi 30.000 ditambah dengan 900 ribu jadi 30.900 kemudian dikreditnya unwarranty revenue 900 dan self revenue 30.000 selanjutnya dijelaskan oleh Kristen oke masih di service type warranty membahas soal yang tadi telah dipacakan oleh Al jadi disini kita akan mencatat jurnal kedua itu to record warranty cost included in 2019 pada Januari 2 dan Desember 31 2019 di debitnya itu warranty expense sebesar 500 dan di creditnya itu cash atau inventory atau accrued payroll sebesar 500 nah 500 ini ada pada soal tadi hamlin increase warranty cost related to assurance type warranty of 500 in 2019 quality next oke untuk jurnal yang ketiga the adjusting entry to record estimate warranty expense and warranty liability for expected assurance warranty claims in 2020 pada Januari tanggal 1 dan tanggal 31 Desember 2019 di debitnya itu warranty expense sebesar 200 dan di creditnya itu warranty liability sebesar 200 200 ini didapat dari jadi pada tanggal 31 Desember 2019 itu the statement of financial position itu melaporkan bahwa warranty liability itu sebesar 200 200 itu dapat dari pengurangan antara 700 dan 500 jadi the income statement for 2019 report sales revenue of 30 1000 and warranty expense of 700 boleh next oke ini masih di service type warranty mencetak jurnal tahun 4 itu to record revenue recognized in 2022 on the service type warranty pada Desember 2021 2022 di debitnya itu unearned warranty revenue sebesar 300 dan di kreditnya itu warranty revenue sebesar 300 nah 300 ini didapat dari 900 bagi 3 kenapa dibagi 3 karena terhitung dari ada 3 tahun yang terhitung dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2024 boleh di next oke selanjutnya kita akan membahas tentang common types of provisions jadi consideration payable perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelangganya sebagai bagian dari pengaturan pendapatan perusahaan menawarkan premi penawaran kupon dan rabe untuk merangsang penjualan jadi perusahaan harus mengenakan biaya nah biayanya disini termasuk dalam biaya premi dan kupon yang dibebankan pada periode perjualan yang mendapat manfaat dari rencana tersebut next consideration payable jadi disini ada satu soal ini fluffy cake mix sells books of cake mix for 3 euro per box in addition fluffy cake mix over its customers large dribble mixing bowl in exchange for 1 euro and 10 box tops the questions what entries should fluffy cake mix record in 2019 for the next oke yang pertama untuk soal yang tadi jadi kita akan record per case of 20.000 mixing bowls at 2 euro per bowl in 2019 jadi di debitnya itu ada premium inventory sebesar Rp40.000 dan di kreditnya itu cash besar Rp40.000 Rp40.000 ini didapat dari Rp20.000 bowls dikali dengan harga per bowl nya itu 2 euro jadi dapatnya Rp40.000 next oke untuk jurnal yang kedua the entry to record the sale of the cake mix books in 2019 is as follows di debitnya itu cash sebesar Rp900.000 dan di kreditnya itu sales revenue sebesar Rp900.000 Rp900.000 nya ini didapat dari Rp300.000 dikali dengan Rp3.000 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 nya ini ada di soal karena menjual atau sold Rp300.000 box dan per box nya itu harganya Rp3.000 next untuk jurnal yang ketiga ini to record the actual redemption of 60.000 box tops the receipt of 1 euro per 10 box tops and the delivery of the mixing bowls jadi di debitnya itu cash besar Rp6.000 di debitnya ada premium expense sebesar Rp6.000 dan di kreditnya itu inventory of premium sebesar Rp12.000 Rp6.000 nya ini dapat dari kan disitu ada redemption of Rp60.000 box tops terus dibagi dengan 10 box terus dikali dengan 1 euro karena per box nya itu 1 euro jadi dapatnya Rp6.000 untuk inventory premium nya itu Rp12.000 nya itu dapat dari Rp60.000 dibagi 10 dan dikali dengan 2 euro boleh di next oke disini kita akan computation of the premium liability at tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 is as follows jadi computation of premium liability nya itu yang pertama ada total box tops sold in 2019 sebesar Rp300.000 yang tadi sudah kita catat pada jurnal yang pertama ada estimate redemption in percent nya itu kalau kita persenkan jadi 60% maka total estimate redemption nya itu 60% dari Rp300.000 Rp180.000 untuk cost of estimate redemption nya itu Rp18.000 Rp18.000 nya itu kita dapat dari Rp180.000 box yang tadi kita dapat dari total estimate redemption terus dibagi dengan 10 dikali dengan 1 jadi dapatnya Rp18.000 terus kita kurangi dengan redemption to date sebesar Rp6.000 maka liability pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 adalah Rp12.000 boleh di next oke ini solution yang keempat masih pada soal yang sama adjusting entry to record additional premium expense and estimate premium liability at December 31 2019 is as follows yang di debitnya itu premium expense sebesar Rp12.000 dan di kreditnya itu premium liability sebesar Rp12.000 jadi pada 31 Desember 2019 statement of financial position reports premium inventory sebesar Rp28.000 Rp28.000 nya ini dapat dari Rp40.000 dikurang Rp12.000 as a current asset and premium liability sebesar Rp12.000 yang didapat dari Rp18.000 dikurang dengan Rp6.000 as a current liability dan pada tahun 2019 income statement melaporkan Rp18.000 premium expense yang dapat dari Rp6.000 tambah Rp12.000 as a selling expense boleh di next oke disini ada common types of provisions jadi environmental provisions adalah suatu perusahaan keadaan dimana suatu perusahaan harus mengenali suatu tanggung jawab lingkungan ketika entitas mempunyai kewajiban hukum terkait dengan penghentian aset berumur panjang atau long term dan ketika entitas dapat memperkirakan sejarah wajar jumlah liabilities tersebut next jadi obligation obligating events ada adalah contoh kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan suatu liabilities termasuk yang termasuk namun tidak terbatas pada penonaktifan nuklear fasilitas pembongkaran pemulihan dan reklamasi minyak atau gas property serta biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan sampah boleh di next oke masih environmental proficient measurement sebuah perusahaan pada awal mengukur tanggung jawab lingkungan hidup berdasarkan estimasi terbaik atas biaya masa depan recognition and allocation untuk mencatat tanggung jawab lingkungan yang dimasukkan perusahaan termasuk biaya yang terkait dengan liabilities lingkungan hidup dalam jumlah yang tercatat aset berumur panjang dan mencatat liabilities dengan jumlah yang sama boleh di next oke disini ada contoh ada illustration dari environmental professions on january 1st 2019 will cat oil company erected an oil platform in the gulf of mexico jadi disini we can't estimate that dismantling and removal will cost 1 million based on 10% discount rate the fair value of the environmental liability is estimated to be 620.920 yang didapat dari 1 juta 1 juta dolar dikali dengan 0,62092 wilcat records this liability on january 1st 2019 as follows jadi pada tanggal 1 january 2019 wilcat ini mencatat jurnal untuk wilcat estimate this demanding removal jadi jadi di debitnya itu grilling platform sebesar 620.920 yang didapat dari 1 juta dikali 0,62092 dan di debit di kreditnya itu environmental liability sebesar 620.920 boleh di next ok illustration kedua ada during the life of the asset wilcat allocate the asset retirement cost to expense using the straight line method wilcat makes the following interest to record this expense jadi pada desember 31 2019 2020 2021 and 22 and 23 di debitnya itu menjurnal depreciation expense sebesar 124.184 dan di kreditnya itu accumulated depreciation plan asset sebesar 124.184 yang didapat dari 620.920 dibagi dengan 5 untuk 5 tahun boleh di next masih pada illustration environmental provisions in addition wilcat must accure interest expense each period wilcat record interest expense and related increase in environmental liability on December 31 2019 as follows jadi pada tanggal 31 Desember 2019 itu jurnalnya itu interest expense sebesar 62.092 pada debit dan di kreditnya itu environmental liability dengan jumlah yang sama jadi jumlah itu didapat dari 620.920 dikali dengan 10% sesuai dengan soal yang tadi sudah dibacakan boleh di next oke illustration berikutnya on January 2024 wilcat contracts will reclaimers in to de-estimental the platform at a contract price of Rp995.000 wilcat makes the following journal entry to recut the settlement of the liability jadi untuk jurnal untuk illustration ini pada tanggal 10 Januari 2024 adalah di debit environmental liability sebesar 1 juta di debitnya itu dia ada di kreditnya itu dia ada gain atas settlement of environmental liability sebesar Rp5.000 dan di kreditnya itu masih ada cash besar Rp995.000 boleh di next oke selanjutnya ini ada common types of provisions jadi biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima jadi biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih terkecil untuk keluar dari kontrak yang mana yang lebih rendah dari biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi dan hukuman yang ditimbulkan karena kegagalan dalam memenuhi kontrak balik di next oke ini ada onerous contract provisions ada salah satu illustrationnya summer sport operates profitably in a factory that it has list on which it pays monthly reasons jadi untuk illustration ini jurnalnya itu ada loss on list contract sebesar 200 ribu ada di soal the expected cost to satisfy this onerous contract terus di kreditnya itu ada list contract liability sebesar 200 ribu boleh di next oke masih ada illustration lagi untuk onerous contract provisions assume the same facts as above for the summered example and the expected cost to fulfill the contract are 200 thousand and however summered can cancel the list by paying penalty of 175 thousand in this case summered should record liability as follows jadi untuk cost the expected cost untuk contract ini itu ada 200 ribu dan kalau tiba-tiba summered ini cancel the list maka harus membayar penalty sebesar 175 ribu jadi untuk jurnalnya itu loss on list contract sebesar 175 ribu dan di creditnya itu list contract liability sebesar 175 ribu boleh di next oke selanjutnya common types of provisions jadi restructurisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengalami perubahan material seperti ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan ataupun cara bisnis yang dijalankan jadi perusahaan harus memiliki rencana formal yang terperinci untuk restrukturisasi dan menyampaikan harapan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut boleh di next boleh di next jadi restructuring provisions disini IFRS memberikan pedoman khusus terkait biaya dan kerugian tertentu yang tidak termasuk dalam profisi restrukturisasi jadi disini ada dua bentuk ada cost included direct and incremental dan disini ada cost excluded di cost included ini ada employee termination cost related directly to the restructuring and di cost excluded ini ada investment is new systems boleh di next ok common types of provisions jadi ada self insurance self insurance ini bukan asuransi tapi dianggap sebagai asumsi risiko dan ada sedikit pembenaran teoretis untuk pembentukan tanggung jawab berdasarkan biaya hipotesis terhadap biaya asuransi ketentuan akrual dinyatakan dalam IFRS tidak puas sebelum terjadinya peristiwa tersebut boleh di next ok disclosure related to provisions jadi perusahaan harus melakukan rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk setiap kelompok provisi utama dengan mengidentifikasi apa yang menyebabkan perbahan selama periode tersebut berjalan dan selain itu provisi juga harus dijelaskan dan perkiraan waktu terjadinya harus keluar harus diungkapkan serta pengungkapan mengenai ketidakpastian terkait perkiraan harus keluar serta perkiraan penggantian biaya harus diberikan boleh di next ok selanjutnya ada konti jinans disini tidak diakui dalam laporan keuangan karena memang kemungkinan kewajiban belum dikonfirmasi kewajiban yang kini yang kecil kemungkinannya pembayarannya akan dilakukan atau kewajiban yang estimasi kewajibannya secara andal tidak dapat dibuat boleh di next ok ini ada bisa dilihat untuk contingent liabilities ada di illustration 13.16 prison general for accounting and reporting the contingent liabilities disini ada outcome probability accounting and accounting treatment jadi in practice the percentage for fits well certain and remote may deviate from those presented here what are the next masih contingent just jadi contingent asset itu adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan aset contingency yang umum itu ada tiga yang pertama itu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah sembangan atau bonus yang kedua itu kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak dan yang terakhir itu adalah kasus mengendalian yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang mengentukan boleh di next oke ini ada contingent asset the general rules related to contingent asset ini hampir-hampir mirip kayak yang tadi jadi aset contingency akan diungkapkan ketika harus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin terjadi atau lebih besar dari 50% boleh di next oke presentation and analysis jadi presentation of current liabilities itu usually reported at the material value and difference between presence value and material value is consider immaterial oke ini adalah contoh presentation of current liabilities dari wilmar international limited pada desember 31 disini bisa dilihat ada current asset and current liabilities nya untuk tahun 2015 dan 2014 boleh di next oke ini ada analysis of current liabilities jadi liquidity itu adalah perkiraan waktu yang telah di berlakukan sebelum yang berlalu sebelum pembayarannya dua rasio untuk membantu menilai likuiditas disini ada illustration hitunglah kedua rasio ini menggunakan informasi untuk wilmar international SGP jadi kayak yang udah kita pelajari current rasio itu karena aset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities kalau kalian tadi lihat di illustration sebelumnya santai sebelumnya current asetnya itu 18.801.101 untuk current liabilities nya itu 14.690.765 maka current rasio nya adalah 1.28 times boleh di next oke tadi kita udah bahas tentang chapter 13 sekarang kita akan bahas tentang PSAK 57 tentang provisi dan contingency politics oke yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup jadi dalam PSAK 57 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi kewajiban contingency dan aset contingency serta memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar para pengguna dapat memahami sifat waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut boleh di next oke ini adalah pengucualiannya jadi pada PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya kecuali yang timbul dari kontrak esectutori kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan dan hal-hal yang telah dicakup dalam PSK lain contohnya ada di PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36 jadi pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran boleh di next oke definisinya jadi kontrak esectutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama lalu profisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti dan liabilitas sendiri adalah kewajiban entitas yang timbul dari persiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi boleh di next oke selanjutnya ada pengakuan profisi jadi profisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini yang baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif dan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu yang kedua itu kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat jika kondisi di atas tidak terpenuhi maka kewajiban di estimasi tidak diakui oleh di next oke disini ada pengakuan profisi dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas karena setelah mempertimbangkan semua bukti yang tersedia terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi dan kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan oleh di next oke masih di pengakuan profisi jadi pertimbangan bukti-bukti yang tersedia itu berdasarkan tiga hal besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan entitas akan mengungkapkan kewajiban kontingensi dan pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan harus keluar sumber daya kecil boleh di next oke disini ada pengakuan profisi jadi sesuai baga apa ya strukturnya gitu jadi dari past events jadi kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak atau secara explicit atau implicit dan pengaturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum jadi dari past events ke present obligations dan dari present obligations itu ke obligating events di obligating events itu ada legal obligations and constructive obligation boleh di next oke disini ada pengakuan profisi profisi diakui jika hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah contohnya biaya kegiatan purna operasi instalasi minyak atau instalasi nuklir yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditumbulkan boleh di next oke untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Alia pengakuan profisi disini ada contoh contohnya ketika terjadi kerusakan lingkungan entitas tidak terikat untuk menanggulainya akan tetapi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi pada saat entitas mengumumkan kewajiban konstruktif jika terdapat sejumlah kewajiban serupa misalnya garansi atau jaminan produk atau kontrak serupa kemungkinan arus kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban disini ada flow chart kita dari start kewajiban kini sebagai akibat kejadian yang mengikat apakah ya atau tidak kemungkinan akan terjadi arus sumber daya masih yang atas kalau misalkan tidak kemungkinan kewajiban ya atau tidak kalau tidak tidak berbuat apapun kalau iya kemungkinan arus sumber daya keluarnya kecil jika iya tidak berbuat apapun kemudian kemungkinan akan terjadinya arus keluar sumber daya jika iya apakah ada estimasi yang andal kalau iya buat kewajiban definasinya kalau tidak atau jarang ungkap kewajiban konfigensi kalau misalkan tidak kemungkinan arus sumber daya keluar kecil jika tidak keungkapan kewajiban konfigensi kita next kewajiban konfigensi entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban konfigensi dalam PSA kalimah 7 par 27 kewajiban konfigensi adalah satu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak setenunya berada dalam pendali entitas atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal kontigen kontigen aset entitas tidak diperkenankan melakui aset kontingensi PSAK 57 per 33 aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadanya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak setenunya berada dalam kendali untuk measurement satu estimasi terbaik jumlah yang diakui sebagai profisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan menurut part 36 yang kedua risiko dan ketidakpastian jumlah yang diakui sebagai profisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan menurut part 32 kemudian yang ketiga nilai kini jika dampak nilai waktu uang cukup material maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menurut par 45 satu peristiwa masa depan peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercemin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi menurut pes AK-57 par 48 yang kedua rencana perempuan aset satu keuntungan sehubungan dengan rencana perempuan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi menurut pes AK-57 par 51 penggantian jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak tiga penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi dan laporan laba rugi kompresensif beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi yang diakui sebagai penggantian selanjutnya dijelaskan oleh Sabika baik jadi disini ada perubahan dan penggunaan provisi provisi ditela pada setiap akhir periode pelaporan estimasi terbaik yang paling kini jika harus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi maka provisi tersebut dibatalkan sesuai dengan PSAK 57 par 59 kemudian jika kewajiban diestimasi di diskonto maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerpinkan berlalunya waktu peningkatannya ini diakui sebagai bayi pinjaman atau PSAK 57 par 60 atau unwinding of the discount provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut atau PSAK 57 par 61 kemudian next bisa nih next kemudian ada kontrak memberatkan jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan jika entitas jika entitas jika entitas terikat dalam suatu maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi atau sesuai dengan PSAK 57 par 60 kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut next kemudian ada restrukturasi restrukturasi adalah program yang dirancanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkung lingkung kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut contohnya yaitu pertama penjualan atau penghentian suatu ini usaha kemudian penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain kemudian perubahan dalam struktur manajemen misalnya menghilangkan satu lapis manajemen dan reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan kepada akal aktivistik dan fokus operasi entitas next kemudian kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturasi rinci lihat PSAK 574-72 profisi restrukturasi yang hanya mencaput pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturasi yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini yang pertama benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas next kemudian disini ada pengungkapan jadi untuk setiap jenis profisi entitas harus mengungkapkan yang pertama nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang kedua profisi tambahan yang dibuat dalam periode persangkutan termasuk peningkatan jumlah kayak ada profisi yang ada kemudian yang ketiga jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada profisi selama periode persangkutan yang kemudian yang keempat jumlah yang belum digunakan dan dibatalkan selama periode persangkutan dan peningkatan selama periode yang persangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskontok next kemudian entitas juga harus mengungkapkan yang pertama urayan singkat mengenai karakteristik kewajiban yang ada kemudian indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus kas keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai dan jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut next kemudian disini ada transisi dan tanggal efektif jadi dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya dapat dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan kemudian entitas tidak jenjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini yang menyajikan kembali informasi komparatif kemudian jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang maka foto tersebut harus dianggapkan berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 next kemudian ini yang slide terakhir perbedaan PSAK 57 yang baru dengan PSAK lama dari sisi ruang lingkup PSAK 57 ini tuh dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55 dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000 nah sedangkan di PSAK lama kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar kewajiban diestimasi kewajiban kontingensi dan aset kontingensi entitas asuransi pemegang polis kemudian kemudian dalam sisi transisi itu PSAK 57 dihilangkan dan di PSAK 57 yang lama itu penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengaju PSAK 25 kemudian lampiran terdapat contoh refund di PSAK 57 dan di PSAK 57 lama itu tidak diatur next sekian terima kasih presentasi yang dapat kelompok 4 berikan semoga bermanfaat kurang-kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati